Selamat pagi menjelang siang. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir pada saat ini, para undangan beserta Indonesia Development Forum, Om Swastiastu, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui bersama bahwa dibandingkan Cina, sebenarnya Indonesia sudah lebih dulu menjadi negara middle income. Pada tahun, seingat saya pada waktu itu sebenarnya tahun 82-83. Kita sudah beralih dari power. Tapi kemudian kita masuk lagi ke lower income. Ketika terjadi peristiwa tahun 97-98. dan kemudian kita kembali lagi masuk ke middle income kira-kira pada mulai tahun 2002 hingga 2018-2019. Lalu kita masuk ke upper middle income. menarik memang sebenarnya mengkategorikan negara-negara di dunia dengan klasifikasi ini. Mulai dari lower income, kemudian middle income, dan kemudian high income. tapi yang menarik adalah yang middle income itu, itu seringkali terjebak dia untuk naik kelas untuk bisa graduasi ke tingkat yang lebih tinggi. kita masih ingat pada tahun 80-an, ada dan 90-an miracle dari Asia Timur, kemudian termasuk juga ASEAN, termasuk Indonesia juga menjadi champion pada waktu itu. orang kemudian melihat perkembangan yang luar biasa di Korea Selatan, menyusul Jepang, dan kemudian Hong Kong, lalu Singapura, dan Indonesia. tetapi kita cukup lama di posisi middle income secara rule of thumb, berdasarkan satu studi yang saya kira banyak sumbernya, itu mestinya sekitar 14 sampai maksimum di 28 tahun. tapi saat ini kita 29 tahun masih ngedon di middle income, karena itu kita disebut middle income trap. dan belajar dari sejarah negara-negara tetangga kita, mereka pada umumnya lebih cepat, 18 sampai 20 tahun. bahkan kita juga lihat Chile, misalnya bisa juga 14 tahun. pertanyaannya adalah, bagaimana mereka bisa naik dengan cepat graduasi itu? salah satu, salah satu strategi atau salah satu instrumen atau salah satu kebijakan yang pas, yang digunakan oleh negara-negara itu adalah pada Ibu Rektor ITB. kata keliatan, iya, baru saya lihat kaca matanya, baru ada Ibu Rektor. Pak Gita ada contoh gitu, oh ada Pak Gita, ya. itu sedemikian rupa dan industri. industri, industri memang menjadi kunci sebenarnya. terutama industri manufaktur. tadi pagi, kalau kita mengikuti Ricardo Haussmann, yang menunjukkan bagaimana Indonesia stuck di industri permesinan, ini gara-gara berhenti di textil. kalau kita ingat peristiwa Texmako, Texmako itu mau lari ke hulu, sampai di industri pembuatan pabrik pemintalannya. karena itu related industry yang dikembangkan, kemudian larinya ke mobil. tapi karena spinningnya itu, untuk mesin spinningnya itu dengan putaran yang, bukan putaran cepat, tetapi dengan beban yang besar, maka dilarikanlah pembuatan truck-truck, kalau kita masih ingat. truck-truck Texmako, dan kemudian sebagai pembelinya, captive marketnya adalah tentara nasional Indonesia. sayang sekali itu terpotong. jadi tidak ada memang tahapan-tahapan yang ujuk-ujuk itu dalam sebuah industri. demikian juga di industri kimia, saya kira juga hal yang sama. dan share industri pengolahan kita, justru hari ini industri manufaktur kita, kalau tidak salah masih di bawah 20% ya Bu Wini. dan padahal kita ingin, atau telah mengklaim diri menjadi negara industri, apalagi kita mau masuk di industri 4.0. tapi sumbangan dari industri manufaktur itu relatif, belum tembus di atas 20%. rule of thumb-nya itu mestinya di atas 20%. kita sebenarnya pernah di 24, 26% pada waktu itu, dan kemudian kembali ke sini. kita terlalu cepat kemudian menjadi negara trader. kita masih ingat dulu perdebatan antara maker dan trader gitu. Indonesia ini akan jadi maker atau trader. jadi kalau mau bikin barang itu, membuat sesuatu barang itu, selamanya pertanyaannya kebutuhan atas barang itu, kalau lebih murah kita beli, kenapa kita harus bikin? itu senantiasa menghantui, karena itu kemudian para insinyur-insinyur itu jadi males. insinyur akhirnya jadi apa? karena dia punya produk knowledge yang bagus, artinya jadi marketer. jualan. jadi bukan maker. ini yang kita khawatirkan. atau kalau enggak insinyur-insinyur jadi pemikir. seperti Wini. jadi pemikir ekonomi. jurusan teknik kimia ITB. jadi itu saya kira terlalu cepat kita lalu jadi dagang. kemudian kita masuk di industri yang sekarang, yang luar biasa juga. apa yang terjadi? kita jadi generasi enigma. saya sering mengatakannya itu enigma, karena kita ngekor aja dan kita menjadi buyer, dan kita menjadi pemakaian, menjadi end user. jadi ini juga mengakibatkan tenaga kerja kita, itu migrasinya dari pertanian langsung jadi pedagang. jadi ke trader. enggak ada itu yang ke industri. saya ingat sekali ketika saya masih di satu perusahaan pembuat gitu. pengalaman saya, memang kita bikin aspal mixing plan pada waktu itu. aspal mixing plan itu kelihatannya gampang waktu kita lihat itu. tapi begitu kita bikin, pertama keluar, keluarnya kayak bubur. lalu pelan-pelan kita mesti bikin, dan akhirnya dia bisa jadi benar-benar AMP, dan kemudian dibeli. tapi toh itu kan, apa, kepemihakan untuk membeli barang-barang produk kita itu. juga, saya ingat sekali soal, apa sih yang aneh dengan, yang kemudian dinamakan oleh Bungka, Pak Harto Garbarata itu, Telescoping Gangway, Passenger Boarding Bridge, enggak ada yang aneh. itu hanya, gerbong, dikasih hidrolik, kemudian bisa berganda begini, naik turun, selesai, dengan pesisi begitu. tapi pada waktu itu, kita beli dari Jepang, luar biasa, dan pemainnya di dunia juga enggak banyak. saya punya pengalaman di sana, kita harus mengakusisi dengan kerjasama dulu, dengan sebuah perusahaan besar di Amerika Serikat, lalu membawanya ke Indonesia, merk itu baru dipercaya, oleh pengambil kebijakan pada saat itu. Jadi, memang agak aneh, pengambil keputusan di masa itu. Karena pada waktu itu, lebih banyak, lebih mudah secara fiskal, kalau kita beli, kenapa kita harus menjadi maker. Maka kita harus, segera melakukan reindustrialisasi, mulai sekarang. Tapi, tentu akan berbeda, reindustrialisasi hari ini. industrialisasi yang ke depan, tentu akan, apa namanya, menjawab kebutuhan lifestyle yang baru, yang sustainable, yang smart, dan fungsional. Dan, konsumen-konsumen kita juga semakin, apa, semakin pandai, semakin smart, dan, maunya affordable, dan canggih, kalau bisa diperoleh. Dan, dengan demikian juga saya kira, model-model bisnisnya akan berubah, permintaan atas tenaga kerjanya pun berubah, dan, dengan demikian juga, cara pembiayaannya juga berubah. Beberapa perusahaan, beberapa perusahaan sudah menunjukkan, bagaimana mereka bisa melakukan, terobosan-terobosan. Mereka, kalau ada dari waste to energy, ini ada dari bottle to fashion. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian, ada yang mengklaim, semua bahan bakunya itu, adalah, 100% ber, apa, bisa berdaur ulang. Dan, sayang Pak Schneider tidak ada di sini. Tetapi, beliau ini bukan yang punya, yang ada di Batam ini. ya, 60% katanya hasil daur, dan yang 40% itu, apa namanya, polikarbonat. Dan, tantangannya juga ke depan, kita ingin, kebutuhan kaya hidup itu, kebutuhan yang sehat, terutama dalam hal, makanan dan minuman. Indonesia juga termasuk, negara yang sangat, apa, sangat tidak hemat, di dalam hal makanan. 30% makanan di Indonesia itu, tidak selesai di piringnya, dan kemudian menjadi sampah. dan, ini, luar biasa. Maka, orang harus bergerak pada, jenis-jenis makanan yang lebih, ya, makanan yang, yang sehat, ya, dan juga bisa, selesai, dan di digest dengan, dengan baik. kemudian, eh, tapi, makanan-makanan juga sekarang, itu, kayak saya misalnya, saya sudah menghindari tepung, misalnya, tepung, terigu. Pertama, karena impornya di Indonesia, makin hari, makin naik. Menggantikan beras. Indonesia sekarang, adalah salah satu negara yang, dimana gandum, tidak bisa tumbuh dengan baik, tapi kita memakan gandum. Dalam, eh, 20 tahun terakhir ini, kita impor gandum itu sudah naik, luar biasa. Ya, dan, dari 2 juta ton, sekarang saya kira sudah sekitar, 12 juta ton. Dan dari rata-rata, hanya 8 kilo, gram per kapita, sekarang sudah 33 kilo. Ya, itu mungkin, termasuk sudah mulai berubah, ketika saya mahasiswa, karena makanan itu lebih murah, lebih gampang, tinggal dicelup, jadi, mekar, dan mekar juga. dan tahan kenyang, gitu. Kenapa dia tahan kenyang? Karena, kata orang-orang teknik kimia, karena, dia, long chain, triglycerate. Jadi, dia 2 hari, 3 hari di perut itu, di digest. Nah, sementara sekarang, sudah berubah, orang sudah makan di, medium chain, triglycerate. MCT. Bahkan sekarang, orang lagi berfikir, bagaimana, short chain. Saya gak tahu, apakah itu akan, terjadi atau tidak. Tapi, makanan sudah seperti itu, orang sudah milih, dan, dan, seterusnya. Triglycerate, kita tahu memang, tidak dikendaki, oleh, badan kita, meskipun, untuk beberapa persen, kita masih. Industri, revolusi industri, memang tidak akan berhenti, di 4 titik kosong. Dia akan terus, berlanjut, sampai, entah, keberapa. Ya. Pengembangan teknologi, seperti, apa namanya, yang sekarang, Metaverse, itu, basisnya di, AR. Kemudian, IUT, ya. Ada cloud computing, ada AI, machine learning, big data, dan, semuanya, dengan, seketika, dan juga, secara bersamaan, itu, menjadi bagian, dari, rantai, pasok, industri. Dan, yang paling penting, menurut saya, kalau, dalam hal, soal, industri ini, dimana, intervensi, yang pas, sebuah, 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 kita, baik dalam hal fiskalnya, penguasaan teknologi, teknologi endowment-nya, atau pilihan-pilihannya seperti apa. Jadi kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Contoh, Elon Musk berpikir, ke depan mobil itu sudah satu yang solit saja, cetek, kayak mainan mobil-mobilan dari China. Jadi kalau rusak, ambil, ganti satu. Dan energinya lebih gampang. Lalu sekarang kan ada beberapa komponen bagian, ini langsung saja disolidkan menjadi satu bagian saja. Dari ribuan menjadi satu. Pesawat terbang juga nanti begitu. Jadi kalau begitu, bentuk dari model-model Rusia yang dulu jadi benar. Kalau kita lihat khususnya peralatan-peralatan canggih penerbangan Rusia itu, itu kan komponennya tidak terlalu banyak kalau dilepas. Tapi di setiap satu komponen itu ada beberapa sub-komponen yang mereka sudah solidkan menjadi satu. Sehingga package yang dikeluarkan. Jadi itu penting sekali. Transisi digital dan transisi hijau itu tak terelekan lagi. Kita harus beradaptasi disana. Saya soal transisi ini juga berarti kapasitas kemampuan dari sumber daya manusia kita. saya punya cuan itu, cucu anak itu Davai itu. Usianya enam tahun, baru saja enam tahun. Dan sekolah apa namanya, bahasa coding. Udah sekolah bahasa coding, udah setiap hari menunjukkan kepada saya apa yang dia buat. Dia sudah bisa bikin film-film kecil. Saya sendiri gak ngerti dia gimana dia bikin. Kasih nama ini, terus saya dikasih nama, pakai nama-nama itu yang boba-bobanya Rusia itu. Langsung dibikin, senaknya, dikasih. Dan bergerak, luar biasa. Dan yang ngajar itu dari India. Lewat apa? Lewat online. Jadi anak umur enam tahun, belajar online, bahasa coding. Lalu, ternyata ada lagi. Ya, saya punya yang satu lagi, itu belajar matematika. Yang mengajarkan adalah anak-anak dari China. Belajarnya dari mana? Online. Jadi less online sekarang, untuk seluruh mata kuliah, itu murah dan ambil di seluruh dunia sepanjang anda bisa berbahasa Inggris. Jadi dua kali, dua langsung dapat. Bahasa Inggrisnya bagus, kemudian penguasaan dari sains, tema, itu tidak luar biasa. Jadi, para inginyur kalau mau cari pekerjaan beberapa jam saja di luar itu sudah boleh juga dengan jualan hal-hal sepacat online dan itu pasarnya di seluruh dunia. Yang bagus adalah metodologinya. Jadi saya kira mereka semua itu diajarkan metodologinya. Sehingga metodologi itu yang membuat orang menyerap dengan cepat. Jadi kalau pakai bahasanya NU itu dia memahami kemudian bisa memahamkan. Jadi kalau kita kan suka tidak memahami tapi memaksa memahamkan. nah itu. Dan ya penerapan industri 4.0 industrialisasi saya kira tadi juga Schneider ya contoh di 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 melalui rangkaian acara hari ini Kementerian Bapak Penas ingin mengajak semua pemangku kepentingan untuk mari kita berpikir kembali untuk menyusun kembali strategi kita ke depan dalam rangka reindustrialisasi dan ini bagiannya dalam hal rencana jangka panjang nasional kita jadi saya tidak menggambit masuk di apa renstra industri ansih tetapi menempatkan bagaimana kebijakan industri itu dalam peta yang besar peta Indonesia makro Indonesia untuk percepatan pembangunan untuk kesejahteraan dan dan seterusnya dan hari ini kita akan lihat bagaimana kita mendorong kerjasama-kerjasama seperti ini misalnya antara PT Dirgantara Indonesia dengan Institut Teknologi Bandung dan kemudian juga peluncuran hasil kerjasama master plan antara kementerian Bapenas dengan PT Telkom dan kita juga sudah bekerja sama dengan para diaspora Indonesia meskipun sebagian besar diaspora Indonesia juga banyak juga di Bapenas jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dengan mengusung tema yang aduhai sekali saya ajak kita semua untuk mencurahkan memberikan apa yang terbaik yang kita miliki dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri ke depan baik untuk menengah dan jangka panjang mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang menjadi bagian satu langkah dari ribuan langkah untuk menjemput reindustrialisasi di Indonesia dalam rangka transformasi ekonomi dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan karena ini tadi sudah juga dibuka saya menyatakan saya senang sekali dan terima kasih atas kehadiran ibu bapak pada acara pagi hari ini Assalamualaikum Wabarakatuh